culip bentar dulu ya kenapa lagi mampir konter bentar beli paketan adeh ada-ada aja sih permisi mau beli paketan udah balik aja nggak ada orangnya Mbak beli bursa Bang beli bursa hmm kayaknya orangnya sibuk di dalam nih kesempatan loh itu kok masnya main masuk aja hmm ada yang nggak beres nih apa ya uang HP voucher aduh culip dia mau mencuri tenang aja sekali dia balik badan culip yang ganteng ini siap menghadang hahaha kenapa ketawa mana ada orang ganteng matanya merah gitu yang ada serem tahu voucher aja deh lumayan paketan gratis nggak sekalian tuh HP lebih sama uangnya Bang janganlah takut dosa dan dipenjara aku ah siapa kamu kita adalah penjaga hatimu kembalikan barangnya tolong Bang aku butuh paketan kalau butuh tinggal beli kenapa mencuri sekali ini aja Bang cuma voucher internet 1GB aja kok aku janji deh besok nggak akan mencuri lagi semua pencuri juga gitu awalnya menganggap remeh barang curian tapi lama kelamaan keasikan sampai sudah berani jadi pembekal jalanan tutuplah matamu dan renungkan bagaimana jika di akhirat tangan-tanganmu itu akan habis dipotong-potong tolong jangan 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 ah dan ketika sudah terpotong tangan itu akan kembali lagi lalu dipotong lagi kembali lagi dipotong lagi kembali lagi udah 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 serem banget aku nggak jadi mencuri deh Nah gitu dong cakep tapi boleh nggak aku minta sesuatu apa senyum dikit lah biar sama-sama cakep hahaha Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali hadis di atas menjelaskan bahwa kita jangan pernah meremehkan perbuatan mencuri karena hal yang kita anggap remeh itu adalah benih yang justru akan menumbuhkan minat kita pada tindakan pencurian yang lebih besar yang lebih besar yang lebih besar selamat menikmati